Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sabihi rasulullah ya jema'in. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkenan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di labor anatomi dan di dalam ruang Zoom pada siang hari ini. Salam beriring salam kita sampaikan untuk Nabi Basar kita yaitu Nabi Basar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma soli ala muhammad wa la'ali muhammad. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Dr. Afri Wardi, spesialis kedokteran olahraga. Yang terhormat Ibu WD1, Dr. Efrida, spesialis patologi klinik. Yang terhormat Ibu WD2, Dr. Nur Afri Aninsyah, MED PHD. Yang terhormat WD3, Dr. Hardisman. Yang terhormat staf dosen dan tendik labor anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dan seterusnya kepada adik-adik anatomi klub yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang muka dimah, kita mulai acara ini dengan kertasambutan dari Bapak Dekan yang kali ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Dekan II, yaitu Ibu Dr. Nur Afri Aninsyah, PHD MED. Kepada Ibu Nur, dipersilahkan. Terima kasih, Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, siang hari ini kita bisa ketemu dalam kembali untuk sosialisasi penggunaan dari anatomic table ini. Mohon maaf, Pak Dekan tidak bisa hadir karena beliau juga sedang menghadiri rapat akreditasi untuk S2 kebidanan di kampus Jati. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pengadaan anatomic table ini sudah bisa kita laksanakan dan semua perangkatnya sudah kita adakan dan itu mengeluarkan dana yang tidak sedikit. dan itu ya, jadi kita berharap memang berhubung dengan pendanaan yang banyak yang kita keluarkan untuk pengadaan alat ini. Mudah-mudahan alat ini bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin nanti itu sehingga apa yang kita telah adakan itu tidak sia-sia dan tidak mubazir. Dan itu kita minta partisipasi kita semua bagaimana nanti itu kita bisa mempelajari fitur-fitur yang ada di alat ini yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran di prodi kita. Nah, jadi tidak hanya jadi prodi pendok tapi juga mungkin kebidanan psikologi dan juga PPDS dan kalau mungkin pasca sadjana. Misalnya untuk memudahkan nanti anak-anak yang mahasiswa kita untuk pasca yang mengambil matrikulasi ilmu dasar. Jadi itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran untuk mereka. Nah, mungkin itu harapan kami dari pimpinan supaya ini tidak mubazir nantinya dan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini dan juga mahasiswa. Semoga kita bisa memahami proses kerja dan bagaimana penggunaan dari alat yang kita telah sediakan ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Jupem dan juga tim dari vendor kita yang telah bersedia datang kembali ke FKUNA untuk melatihkan kita bersama supaya lebih familiar dengan penggunaan alat. Dan beliau menjanjikan bahwa kalau seandainya ada pada hari ini yang tidak sempat boleh besok kita latihkan. Jadi beliau stand by sampai besok ya Pak Jupem. Terima kasih sekali atas supportnya dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan bersama kesempatan ini. Dan kepada teman-teman di Anatomi Alhamdulillah semakin semangat kita dari membimbing mahasiswa nantinya dan mudah-mudahan mahasiswa kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya sehingga mereka lebih mudah nanti itu memahami proses pembelajaran baik anatomi, fisiologi, biokimia, dan juga histologinya sehingga nanti ilmu dasarnya semakin kuat dan itu memudahkan mereka dalam mempelajari ilmu klinik sehingga jembatan antara ilmu dasar dan ilmu klinik itu terbentuk dan akhirnya mereka mampu mempunyai nalar nalar profil klinis ya, clinical reasoning yang baik sehingga nanti bisa menjadi seorang dokter yang kompeten di bidangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili Pak Dekan mudah-mudahan latihan kita pada hari ini bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Dan besok pagi mudah-mudahan tim IT kita juga terima kasih pada tim IT yang telah menyiapkan ini juga tim bagian umum sehingga nanti besok juga bisa dilatihkan oleh Pak Dekan dan timnya bagaimana terambat untuk kalau seandainya ada permasalahan dengan alat ini. Jadi mungkin demikian saja, terima kasih juga kepada semua yang telah mempersiapkan acara ini. Wabillahi taufiq wa l'dayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Nur Afrinensyah, EMED PHD. Baiklah, selanjutnya adalah acara materi, workshop, penggunaan Anatomage Table untuk mahasiswa FKUNAN. Kepada Bapak-Ibu pemateri, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dhani. Saya lebih ke teknis dari alat anatomage ini sendiri. Baik, di sini mungkin peserta yang online bisa lihat ke tablenya langsung saja. Sudah? Jadi, di hadapan Bapak-Ibu dokter sekalian, saat ini meja sedang ada di lab anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andelas. Terpatnya di kampus Limau Manis. Jadi, artinya dengan infrastruktur yang ada, kebetulan dari koneksi internet yang disediakan, kemudian juga fasilitas aplikasi pihak ketika seperti Zoom, dan juga live ke YouTube saat ini. Jadi, yang bisa disaksikan adalah konten yang disediakan oleh meja anatomage. Perlu diketahui di sini, platform dari aplikasi Table Edu adalah Windows. Jadi, Ibu Bapak sekalian juga sudah terbiasa mungkin menggunakan sistem operasi Windows. Jadi, memang perlu diketahui juga bahwa di sini memang disediakan USB port, colokan USB port dan HDMI. Tapi, memang di sini ke depannya mungkin untuk USB port akan kita disable. Mau bagaimanapun khawatir nanti ada manipulasi. Kita yang harus lebih prepare kalau namanya mahasiswa sekarang, mungkin dia lebih kreatif. Mereka coba, karena memang sebenarnya begini, kekhawatiran yang terjadi adalah mungkin nanti karena dengan platform Windows pasti akan lebih mudah terserang virus. akan berusaha mencabot asal. Tapi, memang meja ini sudah kita backup. Jadi, even kalau misalkan terjadi apa-apa dengan program sistem operasinya dan program yang ada di dalam ini, sudah kami prepare untuk kami restore. Akan kembalikan sesuai dengan fabrikasinya. Jadi, memang utamanya dalam penanganan di sini, mungkin IT, mungkin ada IT di sini, juga bisa lebih tahu bagaimana menangani meja ini sendiri. Jadi, mungkin nanti ada sesi khusus untuk IT. Besok pagi dok, mungkin nanti akan kita buat khusus untuk IT. Jadi, paling nanti untuk Tendik, untuk dosen, kemudian untuk kita semualah yang pakai alat ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kaca. Karena ini tempered glass. Jadi, mahasiswa mungkin akan lebih aktif nanti. Karena melihat konten yang cukup menarik seperti ini, pasti mereka akan sama-sama duluan mau coba lihat. Itu yang utama. Jadi, memang sebelum kita memulai ini, pastikan ke mahasiswa bahwa kita sama-sama juga pakai. Tapi, kita juga harus sama-sama memelihara. Jadi, mau bagaimanapun, proses pemeliharaan itu kan tertib. Kita juga harus menjaga kebersihannya, mungkin seperti itu. Jadi, mahasiswa di sini pasti akan lebih aktif. Mau coba lihat, mau coba buka. Karena ini seperti smartphone, tapi ukuran besar. Dengan platform Windows. Jadi, memang sama seperti smartphone. Di saat kita pertama kali melihat smartphone, Android, iPhone, kita akan semakin mengeksplore kita. Oh, kita akan seperti membuat apa yang menarik. Di sini memang disediakan beberapa menu. Jadi, kita akses table edu, terus kebuka seperti ini. Kemudian di sini disediakan ada gross anatomy. Jadi, disediakan dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Ras Asia dan kaukasian. Asia sendiri kan ras paling banyak di dunia. Nah, perlu kita tahu juga bahwa ini adalah real content. Jadi, konten sungguhan. Memang kita sering lihat aplikasi 3D anatomy itu banyak di Play Store atau App Store. Itu banyak ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi pada dasarnya, kalau dibandingkan dengan ini, kalau kita lihat langsung sekarang saat ini mungkin yang online saat ini juga melihat bahwa ini konten sungguhan. Jadi, warnanya, bentuknya persis seperti aslinya. Kalau yang selama ini kita lihat di aplikasi yang tersedia di Android atau di iOS, itu kan lebih seperti 3D model. Bentukan bikinan manusia. Baik. Kita sudah open di sini sekarang female, Asian, gross anatomy. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, apa aja nih tools-tools yang tersedia? Nah, yang menariknya di sini, ini bisa kita kurangi layer per layer dengan brightness, kontras dan brightness-nya. Jadi, untuk mengurangi layer per layer dari lapisan kulit, sekutis ke bawah, kemudian ke otot, bisa kita geser aja. Seperti ini. Ini menariknya. Lapisan per lapisan bisa kita kurangin. Untuk bisa ditampilkan. Nah, konten per konten ini bisa kita juga isolasi sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kalau misalkan kita hanya ingin menampilkan satu bagian ginjal saja, kita tinggal pilih menu tanda tanya di sini. Oke. Kita pilih isolation. Yang lain akan reinvisible. Baik. Nah, untuk lapisan bawah dari menu yang di bawah ini, ini untuk menambahkan kelenjar, simpul-simpul saraf, atau kita kurangi dan pembuluh darah hingga hilang tinggal tulang dan struktur yang ada. Jadi, kalaupun kebutuhan kita dari satu materi yang kita sampaikan, ini bisa kita kurangi layer per layer-nya, atau kita isolation kayak tadi. Nah, di isolation ini tadi juga ada di mana kita akan menghilangkan bagian per bagian. Jadi, kalau utuh seperti ini, tapi di bawah ini ada yang akan kita cari. Tinggal kita aktifkan saja menu explore tools. Akan turun ke bawah satu per satu. Akan tersedia apa yang kita tampilkan. Dari sini kita cukup. Kita mau tampilkan lagi bagian ini. Ini yang kita bilang isolation. Nah, ini dasar sekali untuk bagaimana mengoperasikan meja ini. Nah, perlu diketahui juga untuk menafigasikannya. Satu jari kita bisa merotate. Kita bisa zoom in, zoom out seperti Android. Sama seperti Android. Zoom in, zoom out-nya. Terus merotate seperti ini. Jadi, seperti jangkar. Bisa kita atur. Nah, di sini ada view angle. Di sebelah kiri. Jadi, setelah tadi bagian tadi kita melihat bagaimana lapisan-perlapisannya. Kemudian di sini ada view angle. Tampak depan. Tampak samping. Tampak atas. Kemudian, setelah kita zoom in, zoom out, bisa kita kembalikan sesuai ukurannya. Satu banding satu. Atau kita mau merotasinya 90 derajat. Nah, ini menu-menu dasar untuk pemanfaatan meja ini. Kemudian, kalau memang kita mau pakai ini dan mau kita coret-coret, ada di sini namanya pentools. Kita bisa coret di sini. Apa yang mau kita tambahkan? Atau panah. Nah, biasanya memang meja ini juga selain sebagai materi anatomi, juga bisa menjadi materi ujian atau kuis. Jadi, kalau pun nanti ujian pakai ini, ya itu tadi. Makanya, di saat mahasiswa melihat ini, terus kemudian ini akan menjadi sebuah materi ujian, eksplorasi mereka untuk wah, kemungkinan bisa dong untuk saya bisa ambil ini, konten ini. Artinya seperti itu kan. Artinya ini bisa dipakai di rumahan untuk mereka belajar. Kembali lagi, tetap untuk namanya pemanfaatan pembelajaran anatomi, preparat yang ada di sini, kemudian dengan buku Sobota itu tetap dipakai. Tapi artinya, ini menjadi alat bantu pendukung. Walaupun ternyata, dari yang sudah dilihat secara preparat itu, menarik, di sini lebih menarik, biasanya mahasiswa akan lebih banyak menghabiskan waktu di sini. Karena mau bagaimanapun, warna dan bentuknya lebih menarik. Oke, bisa kita tambahkan ini. kemudian kalau salah atau mau kita hapus, tinggal kita clear saja. Yes, seperti ini. Untuk bisa-bisa. Boleh? Bisa panah. Kemudian ini kita tambahkan di sini, kita ketik. Sedap. Ini kan nanti lebih spesifik lagi ya. Karena sudah lebih lanjut lagi. Oke, kita lanjut saja. Nah, selain tadi konten yang ini, sebenarnya gini, karena ini adalah meja interaktif, hal yang interaktif itu di saat kita sentuh, dia akan merespon. Ada suaranya kan? Oke. Mungkin nanti ke depannya akan ada sound system yang lebih menarik di setiap sudut. Jadi, pada saat ini disentuh, semua mendengar. Masih bisa melihat di layar-layar yang sudah kita relaykan satu persatu tadi. Baik. Nah, di bagian baris kedua, itu juga tersedia potongan asli kontennya. Jadi, sebenarnya konten asli dari anatomess itu sebenarnya ini. jadi kadhafar, diiris, kemudian di capturing. Nah, proses capturing fotonya itu ini. Nah, dari capturingnya ini, dari irisan, irisan per 0,2 mili yang sudah diiris ini, itu dimersed, dijadikan satu, digabungkan, menjadi konten tiga dimensi seperti ini. jadi memang prosesnya panjang. Tapi kita melihat ini, ini membuktikan bahwa ini konten sungguhan adalah seperti ini. Ini visualisasi yang bisa kita lihat dari atas, samping, kiri, kanan, istilahnya sagital. Ini potongan dari atas, potongan dari samping, potongan dari depan, seperti itu. jadi potongan-potongan ini, ini bisa kita, jadi menunjukkan navigasinya di garis ini. Bisa kita geser. Ini pun interaktif, bisa ada penamaannya. Jadi, menariknya adalah, di saat kita melihat satu modul utuh, kemudian dipotong, irisannya bisa kita visualisasikan seperti ini. Nah, dari konten ini, ini kemudian bisa kita capturing. Ada lambang foto di sini. Ini bisa kita capture whole screen, seluruhan, berikut ini juga bisa, atau customize. Jadi, misalkan hanya bagian ini, yang mau kita ambil. kemudian, nanti tinggal di-save, untuk JPEG, atau BMP, atau PNG. Menariknya nanti, kalaupun ini akan di-save, mungkin nanti saya kerjasama dengan IT, bagaimana caranya, supaya konten ini bisa dipublish, atau mungkin nanti ada repository di mana, nanti, e-library-nya Anatomy. jadi dari link itu nanti baru bisa diakses. Karena khawatir kalau misalkan nanti ada USB colok, 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 ya, perlu kita ketahui bahwa, Windows rentan akan virus. Mau bagaimanapun, kita yang harus lebih menjaga ini. Bahwa sadar, ini adalah bagian yang mudah sekali di susupi virus. Ya, memang sih, insya Allah, insya Allah, semua ini sih, bisa kita tangan ya. karena mau bagaimanapun kan kita juga harus mempersiapkan ini dengan baik. Tapi kenapa juga, pasti ada pertanyaan, kenapa ini nggak dipasang aja antivirus? Kenapa aja nggak dipasang antivirus begitu? Itu menarik ya. Jadi, perlu diketahui juga bahwa antivirus yang disediakan oleh Windows, sudah ada namanya Windows Defender. Dan itu otomatis terupdate kalau misalkan kita terkoneksi dengan internet. Nah, di saat ada aplikasi tambahan untuk antivirus lagi, itu cuma menjadi beban. kami sadari bahwa antivirus yang ada di platform Windows sendiri, itu hanya membebani si komputernya saja. Jadi, lebih baik kita yang mempersiapkan ini dengan baik. Artinya, kalau pun ternyata ini konten akan kita share, lebih baik nanti kami bicara dengan IT, nanti beliau sendiri akan men-share itu dalam bentuk link atau cloud atau seperti apa nanti saya kurang tahu. Atau mekanisme seperti apa. Syukur-syukur sih, nanti ada mail client di sini, aplikasi mail client. Jadi, ibu bapak sekalian kan punya email nih, jadi bisa langsung di-send emailnya. Jadi, kalaupun nanti ada hal-hal yang terkait di segerakan, di buru-buru, hasil capturing tadi bisa langsung kita send ke email masing-masing. itu lebih nanti solusi lain lah. Mungkin begitu. Nah, ini dari growth anatomy, dari tools yang saya sediakan, yang disediakan oleh Table Edu. Kemudian, di sini ada bisturi ya, pisau. Buat mengiris. Nah, ini bisa kita potong. Begini, bagian mana yang mau dihilangkan. Dari potongan ini, mau kita kurangin atau mau kita tambahkan. Atau kita view-nya, kita bikin seperti ini. tapi dari tampak atas, silakan. Seperti ini. Mungkin ini akan lebih sering pakai, baru akan lebih terbiasa ya. Tapi, ini selintas saja dulu untuk bagaimana pengenalan dasar dulu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, sudah hidup nih. Jadi, kita saat-saunya sudah hidup. Ya. Baik. Jadi gini. Mendasar, tapi paling-paling inti. Baik. Baik. Jadi gini. Memang, kenapa juga kami siapkan satu sesi besok hari, IT harus kami edukasi juga. Harus kasih-kasih pelatihan juga, workshop juga. Mengingat mau bagaimanapun, kita juga harus tahu bagaimana ini proses hidup. Memang perlu diketahui di bagian bawah, sebelah sini, itu tersedia source power. Kita tinggal colokin, kemudian ada switch on-off tuh disitu. Tinggal on, dan otomatis dia akan hidup. Dia akan tampil seperti ini di home screen. Sorry, mohon. Seperti ini. Nah, ini tampilan mukanya. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Lalu nanti di icon disini, karena kebetulan kita sedang publish di zoom, jadi icon-icon ini disembunyikan sementara. Nanti kan kita tampilkan. Mudah sih, ini tinggal diginikan saja. Tinggal di view. Show desktop. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengaksesnya ada disini, namanya table edu. Tinggal klik, dan nanti dia akan hidup. Tinggal menu-nya seperti ini. Nah, akan kita pilih apa. Nah, ini tadi bagian gross anatomy yang biasanya dipakai untuk perkuliahan. Dimana konten ini dari kepala hingga kaki, konten sungguhan, dan kebetulan kita buka saat ini adalah female Asian. Nah, kalau memang untuk menghidupkan tinggal dicolokin saja, terus di on. Female, dok. Siap. Begitu. Mau kita lanjut lagi? Baik, dok. Kalau orang berananya ini apa? Oke. Jadi, kalau PC desktop, itu komputer. Ini juga komputer. Tapi, dengan kapasitas yang lebih besar, jadi workstation. Di atasnya itu ada server. Jadi artinya, ya komputer sedang lah. Dengan ukuran tower yang besar. CPU lah. CPU. Utamanya CPU. Tapi karena kemampuan lebih jadi workstation. karena memang di sini juga bisa menjadi workstation radiologi. Kalau mungkin ada rumah sakit pendidikan, kemudian rumah sakit pendidikannya ada digital radiologi. Kita bicara dengan vendor digital radiologinya supaya bisa meng-get konten digital radiologi untuk bisa di-open di sini. Tapi memang banyak dari beberapa vendor digital radiologi tidak membolehkan konten mereka bisa dibuka. Karena mengingat itu menjadi rahasia ya. karena data pasien itu kan adalah rahasia ya. Jadi memang perlu ada komunikasi dengan vendor digital radiologi, beliau sendiri yang akan membelikan akses. Dibolehkan atau tidak. Atau mungkin penanggung jawab radiologi lah. Mereka lebih tepatnya. Karena bagaimanapun biasanya di konten itu tersedia nama pasien. Dan itu adalah data rahasia. bisa. Maksudnya radiologi yang di-inam yang di-inam bisa dok. bisa kan bisa. Bisa, bisa. Kopi bisa. Bisa. Jadi kalaupun nanti ada satu konten dalam format daikom, apakah itu USB, apakah itu link nanti yang bisa kita download, atau itu dalam bentuk CD yang nanti dikonversi ke USB, itu tinggal open ini aja dok. Terus di-browse. Cari file-nya. Jadi dia mengenali format in vivo. Jadi in vivo adalah file radiologinya anatomage. Jadi anatomage bikin untuk sebuah konten radiologi dalam format INV. INV format file-nya. Nah, selama ini kan yang dipakai universal kan daikom tuh. Titik DCM. Nah, selama konten titik DCM itu bisa. Tapi memang biasanya konten digital radiologi itu ter-encrypt dok. Karena itu tadi. Karena ada data pasien dan informasi pasien itu sendiri kan. Nah, kalaupun ternyata dia membuka encryption itu, kemudian dalam bentuk DCM, nah itu bisa kita langsung open dok. Tinggal kita cari filenya, terus kita open misalkan dalam flash disk. Ya, seperti ini prosesnya. Kalau import, kalau import berarti kan seperti ini. Jadi, kita harus berubah. Sorry, maaf. Bukan. Dia konek ke jaringan. Dia nyari ini, nyari jadi kalau import dari kita, dari UNAN sendiri, kalau misalkan nanti ada di satu jaringan, tinggal dikonfigurasi. Ayo lho. Jadi, hostname-nya apa? Itu yang mereka yang tahu. Orang digital radiologi yang tahu support berapa yang dibuka sama mereka, servernya. Lalu kita tes koneksi. Manggil, ketemu. biasanya memang harus mematikan firewall atau mendeklare satu firewall tersebut untuk bisa masuk ke port tersebut. Karena biasanya server itu membatasi akses port tertentu ya. Nah, kemudian kita menyiapkan file ini, terus kita buka di port berapa, tinggal di enable, udah tinggal get. Tinggal ditarik sama mereka. Seperti ini sih konsepnya. Jadi, nanti akan terlist nama pasiennya di sini. Kalau itu tergantung dari hostnya sendiri, dari servernya sendiri dok. Jadi, kalau misalkan servernya sendiri juga memodify file namenya atau nama pasiennya atau memang mereka memblur nama itu, itu tergantung mereka. Tapi kalau memang ternyata bisa. Tapi kalau memang ternyata nama itu ngikut dalam file itu, biasanya ada di sini dok. Tapi biasanya sih kan angka ya, 001, 002 gitu kan. Nama ID-nya namanya 001, 002. Nanti kita modify kan biasanya seperti itu. Mungkin seperti ini kurang lebih. Nah, di sini memang butuh kerjasama yang baik sih dengan pihak rumah sakit atau radiologi utamanya. Karena radiologi sendiri biasanya itu tadi. Saya juga berusaha mendapatkan satu konten yang benar-benar tanpa nama dari beberapa teman yang memang bermain di digital radiologi mereka sendiri juga khawatir disalahgunakan itu tadi. Karena mau bagaimanapun itu kan rahasia pasiennya. Tapi memang kan itu kasus yang sebenarnya menarik buat kita pelajari kan. Kalau memang itu ternyata ada tumor kah di kepala atau bagian-bagian tertentu itu kan jadi menarik sebenarnya kasus yang menarik. Karena untuk mendapatkan itu kan kita sebenarnya harus punya sendiri kan. Nah, itu yang agak susahnya mungkin itu juga sih yang mereka jaga. Tapi ada juga yang memang tidak ter-encrypt dan mudah untuk dibuka. Gitu dok. Kita lanjut ya. Oh iya dok. Bisa dok. Bentar ya dok. Tadi saya open jadi dia putus semuanya tutup semuanya. Jadi untuk penama sih karena interaktif tinggal di klik aja. Penama tinggal langsung di klik-klik-klik aja. Jadi sekarang ini kan kita sedang coba bagaimana menampilkan di ini berapa layar yang hidup sekarang? Satu, dua, tiga. Tiga dok. Kalau sama ini yang utama. Mungkin nanti ke depannya kalaupun mahasiswa ini ada dalam kelompok kecil utamanya sih sound system kali dok ya. Karena saya baru sadari ternyata ini tertutup nih. kalaupun ternyata meja ada di sini kemudian nanti ini mau dioperatkan di luar atau itu sih kurang lebihnya itu sih kalau dari saya. Karena mau bagaimanapun dengan kita yang round table segini aja mungkin yang di luar sana gak nyampe suaranya kan gitu. Itu sih dok. Kalau dari keseluruhan sih so far udah cukup bagus ya. Karena tadi kita coba langsung koneksi dari laptopnya IT untuk dirilai ke Zoom dan YouTube. Alhamdulillah sih tidak delay sekian per sekian detik lah ya. Per sekian detik dok. Ya memang sih kita belum tahu ya kalau pun ternyata nanti partisipat apa peserta dari Zoom itu jadi 200 bebannya seperti apa saya kurang tahu juga. Karena ini tadi baru 25 ya. Kita coba sih gak begitu nge-lag. Ya nge-lag seper sekian detik lah. Tapi so far aman. Jadi kalaupun nanti ini ditampilkan ke layar-layar yang ada di sini so far sih gak ada delay kalau tadi kita coba lokali aja sih. Gak tembak online gitu dok. Jadi kalau tadi gross anatomy tadi tinggal disentuh aja. Saya jujur baru datang ke sini juga amazed juga dengan ruangan ini. Sebelumnya kan terbuka panas. Panas. Saya bicara seperti ini udah bolak-balik ngelap-ngelap keringat atau mungkin karena puasa kali ya. Sudah kasih. Kemudian juga preparatnya udah berjejer. Menarik sekali. Baik. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana menguliti lapisan-perlapisan dengan kontras ini. Untuk penamaan penamaan tinggal disentuh aja. Multiple screen. Oke. Kalau penamaan bisa muncul semua bisa aja dok. All right. Like this. Jadi gini. Jadi gini dok. Jadi gini dok. Jadi gini dok. Ada lambang mata satu ini. Ini bukan ini ya. Tapi memang ini dilambangkan sebagai pencari. Pencarinya. Untuk mencari penamaan dari organnya. Nah. Di sini ada A. Annotation. Nah. Annotation sendiri bisa kita aktifkan semua. Dari kategori digestive. Kalau misalkan respiratory bisa kita tampilkan. Seperti ini dok. menariknya pada saat kita putar dia akan mengikuti titik jatuhnya. Nah. Kalau memang penamaan tadi. Karena kan gini. Yang dipakai di sini bahasa Inggris atau? Artin ya dok. Baik. Ini bahasa Inggris. Memang sudah kami sampaikan ke prinsipal untuk penamaan. Sedang mereka coba reorganize. Karena mau bagaimanapun mereka juga merilis sesuatu juga melalui proses R&D nih. Research and development. Ya. Mereka belum janjikan sih satu dua bulan terakhir ini. Karena kemarin juga kebetulan kita WFI ya Pak. Cukup lama WFI jadi belum kami remind lagi. Nanti kalau sudah dapat konten dalam bahasa Latin akan kami rubah. Jadi memang nanti akan kami rubah sesuai dengan bahasa yang digunakan di UNAN sendiri. Nah. Tadi sudah kita tampilkan seperti ini. Memang sih kalau menariknya langsung dicoba ya. Kalau nanti pada saat ada masalah baru nanti kita coba discuss. Karena memang mau bagaimanapun kalau saya sendiri memang bukan dari kedokteran ya. Betul dok. Boleh. Menarik. Wih. boleh dok. Nah. Di sini untuk ada di baris sebelah kiri nomor dua. Baris sebelah kiri nomor dua itu untuk merubah. Kalau tadi kan kita membagi antara gross anatomi secara 3D-nya dan potongan perpotongannya. Nah. Di sini juga ada istologi. Nah. Ini namanya istologi interaktif. Jadi pada saat kita sentuh di bagian kiri lajur kanannya dia menampilkan preparat psikologinya. Memang ini ini sudah ada pembaruan tapi mudah-mudahan juga masih tidak ada miss. Karena khawatir juga kami sendiri menyadari bahwa miss itu terjadi karena memang pada saat proses mereka mendeklir ini aman tapi pergeseran karena banyaknya konten yang disediakan. seperti ini jadi ini makroanatominya ini mikroanatominya jadi ditampilkan di sini dulu untuk dirubah. Pak Umi Maria itu epizona krasis total ya. Oke. Tergantung dari yang tersedia di sini. Kalau seperti tadi di bagian liver ada yang namanya tergantung koleksinya. Karena saya juga baru tahu ternyata preparat yang memang benar-benar bagus itu juga lumayan susah juga dicari. Didapetin. Oh boleh dok? Boleh dok? Apa dok? Ya itu tadi. Makanya kalau pun nanti ada mahasiswa round table seperti ini ya kitanya yang harus lebih aware jadi kalaupun nanti mereka mereka akan di saat mereka melihat preparat plastik nasi atau preparat yang lain mereka cuma melihat oh gini atau gak bisa disentuh itu kan juga menjadi bagian yang mereka merasa kurang puas kan di saat mereka melihat ini lebih interaktif terus penamaannya langsung ada itu mereka akan mengeksplore semua ini kan ada yang tergantung yang tersedia disini kalau memang penamaan itu ada seperti ini garis M ada penamanya jadi ini image preparat aja dok jadi bukan interaktif yang kalau ini di klik langsung keluar penamanya enggak karena ini kalau preparat sendiri kalau dibikin interaktif juga mungkin kompleks juga udah bagus banget bagus banget karena memvisualisasikan ini aja saya sendiri beberapa dokter melihat bagus banget ya preparat sendiri bagus banget hasilnya lumayan menarik kalau kami melihatnya ya kayak motif batik tapi kalau yang lain melihatnya oh ini bagus ini menariknya juga ini bisa jadi konten pembelajaran ujian kuis esitologi artinya tapi ini bukan PA ya kolon ya dok wah saya enggak tahu kalau itu namanya ini di geser aja collectionnya oh enggak bisa enggak bisa dok enggak bisa karena konten image preparat ini bukan full interaktif tapi interaktifnya dari sini dari makro anatominya karena memang dari brand name kita anatomize sendiri itu bukan memfokuskan ke sini sebenarnya cuma karena ada kebutuhan mahasiswa sendiri bagaimana memvisualisasikan makro dan mikronya secara bersamaan akhirnya mereka buat seperti ini jadi memang perlu diketahui juga enggak sesempurna yang dibayangkan lah namanya satu teknologi pasti ada kekurangannya jadi pada saat kita pilih tapi beberapa dosen melihat ini ya menarik karena tanpa harus mencari koleksi-koleksi yang ada ini bisa langsung disediakan ada yang perlu ditanyakan radiologi tadi dok yang kita open file tadi fisiologi boleh nah kalau tadi setelah gross anatomi ini ada menu namanya fisiologi tapi kita kesini dulu nih dok setelah tadi gross kan keseluruhan nah disini ada high resolution regional anatomi jadi dari kepala dari otak mata nah kebetulan ini konten baru juga nih fetus terus kemudian head and neck brain mata gigi jadi mungkin kalau dari kedokteran gigi disini ada kedokteran gigi syukur-syukur beda fakultas beda fakultas mungkin oh boleh oh gitu dok oke gigi kemudian ada jantung jadi ini potongan per potongan dok jadi mereka ke ppds itu kan bisa belajar anak pemburu betul oke oke introduce introduce betul oke oke oh gitu boleh dok boleh dok oke ini sampai kaki ya jadi kalau tadi ini menjadi introduce ya modul dahulu ya sebelum lanjut nah disini ada fisiologi dok yang terbaru adalah pregnansi jadi pregnansi sendiri itu disini bukan bagaimana proses melahirkannya tapi bagaimana sih struktur anatomi ibu hamil dan bayinya jantungnya fisiologi jantung mereka seperti apa jadi artinya disini bukan bagaimana memvisualisasikan proses persalinannya tapi bagaimana melihat selama ini kan untuk mendapatkan kadhafar dengan adanya bayi di dalam kandungan sangat sulit untuk didapatkan nah objin nah kebetulan juga waktu itu ada dokter beliau melihat juga tapi memang plus minus lah dok artinya ada bagian karena ini konten baru dok mungkin kalau nanti ada inputan apa biar kami sampaikan ke prinsipal dok kalau memang ternyata ada bagian yang kurang atau memang ada bagian yang menurut dokter harusnya seperti ini nanti kan kalian coba usulkan mungkin seperti itu nah ada kinesiologi gerak boleh dok boleh dok kalau kemarin objin udah yang punya anatomi deh kita ikutin kalau kompetitor apple to apple sebenarnya enggak ada karena untuk untuk yang persis seperti ini dengan yang sama itu belum ada dok karena pembanding kita itu lebih ke bagaimana mereka membuat modul 3D itu tadi 3D model jadi mereka buat aplikasi dalam bentuk 3D 3D model yang mereka create jadi bukan real content oh iya benar mungkin mungkin akan ada akan ada depannya pasti akan ada tapi ya pasti yang jadi kompetitor utama paling Chinese makanya dia paling kari kalau itu berbayar kalau memang ini ini nanti dipakai buat pembelajaran alangkah baiknya ini dihidupkan dulu terus ditampilkan konten yang akan ditampilkan supaya langsung pembelajaran tanpa menunggu karena mau bagaimanapun juga mahasiswa semakin banyak akan semakin crowded akan semakin banyak mau tahu nah disini fungsi kinesiologi itu tinggal kita pilih aja bagian yang akan kita pakai misalkan ini kemudian gerak fungsi gerak nah seperti ini terus kita play jadi dia gerak yang yang dia tampilkan untuk memvisualisasikan otot mana saja yang ikut bergerak nah seperti ini jadi bisa kita rotate siap 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 Deltoid Muscle Terus Major Muscle Ah seperti ini Pectoralis Major Muscle Ini gerak apa sini Major Plexi begini Lutismus Dorsi Muscle Deltoid Muscle Bek Ada ini Oh ini gini Terus Terus Deltoid Muscle Deltoid Muscle Ini juga bisa kita isolate Jadi dari otot ini Bagaimana sih gerak yang dilakukan Bentuknya seperti apa gitu ya Atau kita undo Kemudian dari bagian ini Ini mau kita isolate Misalkan ini Pectoralis Major Muscle Bagaimana yang bergerak Oke Oke Atas ya Baik Oke Tadi kita buka Nih mata Kalau mata Kalau mata Spesialis mata disini deh Ada semua ya Ada sudah Sudah tadi Disiapkan manualnya Mungkin Aduh nanti Kalau kan manual ini Ada di lab anatomi Ini Walaupun nanti ada sesi berikutnya nih Besok kita mengulang Nah kita Walaupun nanti dari manual itu Tadi mau ditanyakan Biar kita sama-sama diskusi Boleh dok Boleh dok Ini Ini kalau Masih bayi ya Kalau udah tua begini katanya Sekolah mata ini dengan Inilah visualisasi Jatuh objek Oke Sebelum banyak bisa mengeksplori nih Karena ini sangat baru Tapi mungkin nanti Kita sama-sama Jadi Kalau Aicatnya seperti ini Gak ada visualisasi dok Jadi 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 kalau mata kita yang mana deh Kalau kita teman-teman tua Itu kan Terbayang Terbayang Dia dekatnya bagus kan Kalau kita ke sini kan Dekatnya bagus Oh ini dok Lekatnya Oke dok Lumayan Kok masih kabur sebetulnya Masih kabur Jadi mungkin karena Ini anak kecil tadi Kalau udah tua seperti ini dok Oh visualisasinya Oh visualisasinya Ah plus Ya Semua Baik Arisiologi Oke Lanjut Fisiologi Netflow Netflow Visualisasi Oh Terima kasih 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 jadi kita tinggal tunjuk aja bagian jadi Terima kasih. Ini lebih spesifik jalurnya, jalur syarafnya. Ini bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jaga protokol kesehatan, physical distancing itu utamanya. Jadi biar, intinya sih sebenarnya supaya jangan banyak-banyak disentuh mereka. Sebenarnya sih. Akhirnya nggak bisa disentuh. Tadi syaraf, kemudian lanjut kardiologi. Kalau kardiologi sendiri juga tadi di geros anatomi juga ada sebenarnya. Jadi ini lebih spesifik ke kardiologinya aja. Ada EKG-nya, betul. Ada EKG-nya, betul. Kayak masalah antren kilat. Mulai dipakai, nggak ada ini kali ya, nggak ada kabel-kabel ini. Itu kan jadi lebih rapi ya. Masternya, seperti ini mungkin. Masternya, seperti ini mungkin. Setup. Atrium. Centricle. 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 ya ya export tools kemudian disulit ya kontraksi ototnya break next yang tadi full body udah Fetway kan tadi itu apa nurse ya ini saya juga belum tahu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami persilakan untuk Bapak Ibu dan juga ada informasi nanti hari Sabtu ya Sabtu jadinya Bapak dan Ibu yang bisa datang langsung mau mempraktekkan di lab anatomi silakan nanti di datang pada hari Jumat pagi sampai siang ditunggu oleh tim IT nya saya tertarik dengan Pender tadi bercerita mengenai anatomi tapi kita dari segi patologi klinik itu butuh untuk pengambilan darah plebotomi bisa enggak dari segi tebal anatomi ini kita mencet pembuluh darah besar yang bisa kita lakukan untuk tempat kita mambil plebotomi begitu makasih Bu Siti ya sama-sama Dr. Yuli pembuluh darah nanti kita akan langsung praktekkan biasanya tadi ada beberapa pembuluh darah yang bisa kita jelaskan kalau misalnya pada mahasiswa untuk atau PPDS yang akan mengambil darah ini dengan yang lengkap dengan itunya Mas ya nanti mudah kita untuk memprediksi oh disini ternyata letak arteri yang bagus untuk analisa gas darah atau vena-vena besar yang bisa kita jadikan sama ini kalau yang untuk mengambil di vena kita bisa pencet dan akan keluar vena nih vena sepalika nih kalau misalnya arteri kita juga bisa klik arterinya ya ada beberapa yang bisa kita klik dan kita bisa melihatkan oh lebih bagus disitu ya ya ini juga bisa dilihat di tv-nya kan ada beberapa pembuluh darah dan dimana posisi yang kita harus ambil dari vena atau misalnya dari arteri bisa kita lihat dan bisa kita kasih nama misalnya atau bisa kita klik dan menunjukkan ke ke mahasiswanya gitu ya kita bisa mengklik dan bisa muncul disitu vena yang akan kita mau ambil kayak yang kita klik tadi ada vena basilica misalnya ya tadi ada vena cefalica itu arteri femoralis misalnya ada semua pembuluh darah yang ada pada tubuh manusia bisa kita lihat disini gitu material ya gimana nih kira-kira bisa enggak nih nampak enggak kira-kira ya misalnya mau ngambil darah arteri biasanya di arteri femoralis nah ini enggak atau itu untuk bayi ya brachialis tapi kan dia bersebelahan antara vena dengan arteri jadi kita kadang-kadang ini darah arteri apa vena nih itu untuk bayi ya kalau di femoralis tapi kalau di arteri radialis kan kita bisa tapi kan bayi ya sebenarnya ini menarik sekali nih Bu Nur cantik gambarnya dan kita bisa memperadiki tempat-tempat pengambilan ini ya artinya kalau ini kan tidak ada ototnya kalau kita bisa setting mau ada otot dari superficial sampai ke profunda jadi itu arteri-arteri yang nampak brachial di mana tinggal menunjukkan kepada mahasiswa jadi kalau misalnya Uni mau mengeksplor lebih jauh boleh silahkan datang besok langsung memakai di tabel ini gitu di laboranatomi ya Bu Nur ya laboranatomi iya dan Alhamdulillah nih laboranatomi enggak panas lagi nih disini ada ruangan pakai AC nih mantap promo 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 Insya Allah bisa datang ada masih ada Bapak dan Ibu bayi juga ada Bu Nur bayi ada bayi ya maksudnya gini kita mau kasih buat infus bayi kan kecil-kecil tuh pembuluh darahnya untuk infus tuh oh ini fetus iya fetus ada bayi belum kan kadang-kadang dia anatomi bayi belum nih belum ya ya maksudnya yang ada sama bayinya makasih Bu Nur positif ya ada lagi Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu yang masih ada pertanyaan sebenarnya masih banyak ada beberapa kasus juga di dalam anatomite table-nya yang bisa kita pelajari atau tadi seperti yang disampaikan yang ditanyakan oleh Bu Nur mungkin ada yang beberapa yang bisa kita masukkan juga case-case-nya gitu jadi sangat interaktif sih sebenarnya belajar dengan mahasiswa kita makanya ini digunakan buat semua ya buat Bapak dan Ibu PPDS tidak hanya bagi mahasiswa S1 kami harapkan juga dari bagian lain yang terkait yang membutuhkan ini silakan datang ke anatomi besok masih ada waktu untuk privat dengan para Bapak dan Bapak pendornya baik ini yang sedang kita tampilkan adalah fetus dari gross fetus jadi umurnya 38 minggu 38 minggu jadi secara fisiologi juga bisa ditampilkan blood flow-nya aliran darahnya bisa kita kurangi tadi untuk hanya menampilkan pembuluh darahnya saja jadi bagaimana laju jalannya darah dari jantung pada bayi dalam kandungan ahms placenta masih ada placenta baik kita lanjut setelah tadi fisiologi sudah dijelaskan disini juga ada case library nah case library sendiri juga ada comparison case perbandingan jadi dari bagian kepala kemudian thorax kemudian abdomen tangan kaki full body nah ada speciality jadi dari case sendiri itu dikelompokkan sesuai dengan regionnya sesuai specialitynya jadi dari brain kemudian kardio hematologi kemudian pulmonologi urologi gastro ortopedik obstetric dan ginekologi jadi ini adalah case dalam bentuk MRI CT scan atau radiologi nah case-case ini juga memang jadi hanya menampilkan visualisasinya saja kalau tadi interaktif gross anatomy kalau ini hanya visualisasinya saja dan juga ada penjelasan deskripsinya disini juga persegmentasi juga ada jadi persegment dari jantung paru kemudian ginjal lever otak case-nya di sebelah sini case-nya di sebelah sini ini uraian case-nya di sebelah kanan yang menarik ya sekarang menurut jadi kebetulan disini ada sekarang ini spesialis paru ya dokter Irfan jadi yang dapat tadi yang pulmo kasus covid tadi kali ya ada 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 dok ini covid bukan dok ada dok covid nah dari preview yang ditampilkan disini ini komparasi antara ada penjelasan di bagian atas ini pasien dengan coronavirus jadi parunya kemudian perempuan umur 51 tahun dan Siti Angyo yang normal mungkin ya nah di bagian ini juga bisa kita rubah preview oke seperti ini soft copy eh transparan soft tissue jadi kalau corona itu ada bagian yang terpotong habis bagian bawah ada yang hilang ada yang hilang segmennya nah ini bisa diterangin didelepin seperti ini ini corona ini sudah uzur sudah tua kemudian ini normal ya ini normal jadi disini x-ray hilang ya hilang ya masih kelihatan masih ada bentukannya ini yang hilang visualisasi aja ini sih biasanya yang ditampilkan kalau corona kalau total kasus yang ada di sini kurang lebih sekitar 1400 case yang tadi ini covid boleh dong ini torak ini yang korona ini kadhafar tapi yang lebih ingat daripada kita ini kronik 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 Berarti ada MVCM itu kali ya? Mana MVCM pemburu? Ini informasinya dok. Ini MVCM. Ya MVCM. MVCM. Ini MVCM. Ini MVCM. Bagi Bapak dan Ibu yang masih ada yang dijelaskan. Kalau tadi case, kemudian di sini ada bagian paling terakhir yaitu prosecution. Jadi ini adalah potongan per potongan dari Kadavar sungguhan. Jadi preparat tadi secara aplikasi 3D, kemudian real kontennya, potongan per potongannya, ini prosecutionnya. Jadi kalaupun Kadavar yang ada sudah kurang memungkinkan untuk kita preview, di sini sudah disediakan juga. Ini adalah koleksi dari Stanford University, yang kebetulan mereka mau mendidikasikan konten Kadavarnya untuk di-capturing. Jadi menariknya di sini, ada Kadavar torso. Jadi prosecution yang dipunyai Stanford University dinilai memang lumayan bagus. Seperti ini preview-nya. Jadi setelah tadi kita ajarkan secara gross anatomy, interaktif, kemudian mereka mengenal anatominya, kemudian kita ajak ke sini untuk melihat preview Kadavar secara prosecutionnya. Jadi di sini memang untuk penamaan sendiri harus kita yang membuat. Jadi memang di sini sudah disediakan dalam bentuk warna. Interaktifnya bukan seperti yang gross anatomy dalam bentuk panah. Walaupun ada penamanya, mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Notation-nya. Jadi secara Kadavar sendiri juga bisa dilihat di meja ini. Jadi kalaupun ternyata preparat yang disediakan di sini juga sudah mengkhawatirkan, insya Allah ini bisa menjadi modul tambahan juga di hadapan mahasiswa. Jadi mereka bisa memvisualisasikan bentuknya. Nah, untuk perwarnaannya sendiri juga bisa kita hilangkan. Seperti ini. Ya, tetap terlihat Kadavarnya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo Bapak-Ibu. Yang di Zoom masih ada pertanyaan? Berarti enggak ada. Kalau enggak ada lagi, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Bagi Bapak dan Ibu yang mau mencoba langsung, silakan datang besok. Kita stand by di Lab Anatomy Kampus Limau Manis. Mulai jam 9 ya, Pak. Mulai jam 9 sampai jam 3 sore saja mungkin ya. Jam 9 sampai 3 sore kita stand by di sini. Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan table kita ini, meja pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena kalau kami sendiri mungkin tidak bisa mengeksplor lebih jauh. Karena mungkin, karena keterbatasan kita juga, pengetahuan kita untuk bidang-bidang spesialitas kita masing-masing. Masih ada Bapak dan Ibu yang perlu kita diskusikan? Sepertinya enggak ada lagi. Mungkin terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan maksimal meja anatomi ini. Dan kepada mahasiswa, boleh juga silakan datang besok antara jam 9 dan jam 3. Kalau mau langsung melihat demo atau juga mencobakan penggunaan anatomi, anatomic table ini. Kalau tidak ada, terima kasih kepada Pak Jupem dan juga Pak Dhani, juga Bapak dan Ibu dari anatomi, Bapak dan Ibu IT yang telah memfasilitasi acara kita ini, dan juga Bapak dan Ibu yang telah juga join pada kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapatkan manfaat dan juga untuk mahasiswa kita dan semua. Kemudian selalu berjadinya untuk pasien kita. Terima kasih. Kita tutup mungkin acara kita ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dhani sebagai pemateri. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat kita pahami dengan baik dan kita aplikasikan pada praktikum. Baiklah, demikianlah acara workshop pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari peserta. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi kepada seluruh peserta, bahwa nanti di kolom chat akan diberikan link absen dan mohon untuk diisi semuanya. Dan nanti untuk acara workshop ini juga akan diberikan sertifikatnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.